Seekor gajah betina ditemukan mati di areal perkebunan warga di Dusun Rukun Makmur, Desa Srimulia, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur pada Sabtu 15 Oktober 2022. Pihak kepolisian dari Polsek Serba Jadi bersama warga langsung mendatangi lokasi tempat gajah tersebut ditemukan. Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh telah mendatangi lokasi untuk mengetahui penyebab kematian. Dari keterangan tim BKSDA Aceh menyimpulkan, gajah betina tersebut diduga mati disebabkan makanan yang dimakan mengandung racun. Gajah betina ini diperkirakan mati dua atau tiga hari lalu. Sementara umur gajah diperkirakan berusia antara enam hingga tujuh tahun. Tidak jauh dari lokasi bangkai gajah, polisi menemukan sebuah gubuk yang didalamnya terdapat pupuk dan pestisida yang diduga penyebab kematian gajah tersebut. Tim Liputan Aceh Video